hai oke guys sekarang kita masuk ya ini gudang bawah tanah gudang yang ada di bawah rumah enggak gede koba guys gedenya sekitar-sekitar kayak eh itu ya kamar ya kamar tidur hari ya Nah agak serem ya guys enggak lah kecil kok tempatnya kalau gede mungkin menyeramkan ini semua nanti akan saya bersihin ya guys itu ada Oh sarang laba-laba penuh banget deh mereka sudah berkembang biak disitu ini kayaknya saya mertua perempuan saya meninggal enam tahun lalu ya lebih itu sempat saya bersihin ya ke sini ini kita gunakan berdua ya saya sama mertua saya perempuan jadi kita menyimpan barang-barang eh barang-barang ke makanan-makanan yang durasi setahun ya kita simpan di sini karena disini itu guys menyimpan makanan tuh bagus ya karena udaranya dingin ya jadi awet Hai celiet gas ya mamma ini ya enggak tahu saya mulai dari mana ya ini misalnya dulu mertua saya bikin nih ini dari enggak sih enggak sementuh satu kali kita beli kita beli ya tapi kita enggak konsumsi ya guys entahlah mungkin kita lupa atau kita enggak gitu merhatiin ini banyak botol-botol guys itu botol-botol digunakan untuk bikin saus bikin masuk menyimpan wine dan makanan-makanan yang bisa disimpan di dalam botol-botol atau toples toples ya guys ini botol ya ini bisa kita simpan buat makanan-makanan yang biasanya kita buat sayuran kita buat di musim panas ya untuk jangka setahun ini saya nggak tahu mulai dari mana guys terlalu kacau terlalu kacau itu rak itu tadinya penyimpanan saus tomat saus tomat itu bisa lebih dari setahun ya guys tetap karena kadang-kadang aduh bertuah saya kan bikin tiap tahun jadi masih ada tahun yang lalu ditambah gitu jadi penuh ini lihat guys ya masih ada sisa-sisa yang mungkin saya akan saya buang ya guys aduh kebayang berapa lama saus-saus ini guys seperti guys itu di kolongnya scary ya scary sih enggak kacau menakutkan ya menakutkan dengan keberantakannya itu guys ya ini kolong aduh guys mampu nih guys ini emang saya disini udah nggak bisa dihitung saya turun ke bawah ya guys soalnya sudah nggak ada apa-apa yang bisa saya ambil ya mungkin cuman minyak ya saya baru-baru ini beli minyak tadinya kita konsumsi minyak produksi minyak ya guys untuk kita sendiri ya itu bekas dimana mereka dulu menaruh minyak minyak oil minyak zaitun ya guys minyak oil minyak olive ini saya beberapa waktu saya beli nih saya beli kita punya pohonnya ya guys ya tapi untuk mengurus memetik memanen itu perlu tenaga perlu waktu ya guys dan kita kebetulan aku sama suamiku nggak punya ya jadi terbengkalai terbengkalai dan tidak ada yang ngurus itu juga nanti saya berbersihkan itu buat taro wine ya sebelum dimasukkan di botol kecil-kecil kita taro disini untuk melanjutkan fermentasi itu kemarin kan saya bikin wine itu saya udah taro di botol seperti ini ya tapi bukan ini ini kosong malah saya akan bersihkan nanti terus ini masih ada beberapa wine yang kalau nggak salah ya setahun lalu ya lebih dari setahun lalu ini mertua saya ya jadi ini penyimpanan mertua saya dan saya jadi dua keluarga ya dua keluarga disini kita menyimpannya tadinya tuh di atas banyak makanan-makanan ya guys pokoknya waktu ada mertua saya ini penuh sama makanan loh guys penuh sampai saya nggak tahu kayak orang jualan gitu loh dia bikin macam-macam sampai labu ditaruh di dalam toples semua makanan semua sayuran yang ada di musim panas dia simpan ya aduh ibu-ibu mertua saya bener-bener deh bisa semua dan rajin banget dibanding saya yang males disitu sumber ventilasi ya oke guys ini juga masih berfungsi nih ya guys ya ini suka kadang-kadang ditaruh sama mertua saya di kamar mandi ya ya sekedar sebelum mandi mereka manasin dulu ruangan musim dingin jadi ini mungkin nanti saya mau taruh di tempat lain ya ini mungkin saya usahakan tempat ini lebih lebih lapang gitu nggak penuh dengan makanan jadi nggak penuh dengan barang jadi akan banyak mungkin barang-barang yang akan saya buang jadi gitu ya guys ya kita mulai walaupun saya nggak tahu dari mana bantuin ya guys bantuin ngeliatin oke guys ya ayo kita mulai beres-beresnya selamat menikmati 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 lain dari waktu awal saya kasih tunjuk videonya ya saya bikin video lagi masih disaster banget dia sekarang ya bersih ya guys ya tersusun rapi botol-botol dan ruangannya pun jadi lebih lapang ya guys ya yang jelas dimana-mana ya kalau ruangan atau rumah kita bersih dan rapi kita juga jadi apa seneng ya leluasa gitu loh lihat kan tadinya ini disini penuh dengan botol-botol terus disini saya udah juga bersihkan ganti sampai di atasnya ya guys ya saya juga susun-susun gitu ini botol-botol saya gak mau buang semua ya guys ini barangkali nanti kita butuh ya banyak banget botol-botolnya ya guys ya sebenarnya jadi kayak pabrik ya guys ini biarin aja lah mau dibutuhkan apa enggak saya udah seleksi yang yang bagus-bagus gitu botolnya yang bener-bener kita butuhkan dan juga ya mungkin buat mengingatkan saya dengan ibu mertua saya ini semua yang tadinya isinya minyak ya untuk kita dua keluarga ya saya sama mertua saya ini tadinya semuanya penuh ya dulu-dulu sekarang kosong paling saya punya ini ya untuk saya minyak oil eh minyak oil minyak olive terus botol-botol sebagian saya susun jadinya lebih tertata jadi kayak toko ya ini sengaja saya saya kosongin ya guys nanti saya mau kasih mau tata wine yang baru wine yang baru aja kita bikin jadi saya mau tata disini yang udah terisi nanti masih ada kerjaan lagi saya guys ini kolongnya yaudah tetap di posisi semula paling saya cuman rapiin sedikit ya oke lah di kolong ini kita tidak begitu membutuhkannya ini bersih ya guys ya akhirnya saya juga ngeliatnya lega loh guys kalau ngeliat bersih kayak gini pun kita gimana ya lega dan puas gitu ya kita mau membuat aktivitas disini pun gak risih gitu oke ya guys ya makasih kalian sudah menyempatkan diri menonton video saya yang belum ayo dong di subscribe ya like komen sharing gitu sama yang lainnya makasih banget udah mampir untuk menonton ya makasih makasih support kalian itu sangat berarti buat saya ya guys ya terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya bye bye